Menjadi nelayan tradisional memang tak mudah, terlebih di tengah kondisi alam yang belum mendukung untuk meraup ikan yang banyak. Di tengah gelombang laut bandai yang sedang tinggi seperti sekarang, jangankan nelayan sampan, nelayan dengan perahu motor sekalipun enggan untuk mengambil resiko menangkap ikan di laut lepas. Untuk itu, saya dan Pak Imron hanya mencoba mencari peruntungan di perairan yang jaraknya tidak begitu jauh dari pulau. Meski begitu, ombaknya pun sudah cukup tinggi dan sekali mengganggu keseimbangan perahu sampan kami. Teknik memancingnya pun sangat tradisional. Untuk memancing ikan tuna saja misalnya, nelayan tradisional hanya melihat pergerakan ikan lumba-lumba. Karena biasanya, ikan tuna mengikuti pergerakan lumba-lumba. Jika tidak terlihat pergerakan lumba-lumba, bisa dipastikan nelayan sulit mendapatkan ikan tuna meski sedang musim panen sekalipun. Hanya dengan sampan kecil dan alat pancing sederhana, sudah tentu lebih sulit dibandingkan dengan nelayan yang sudah sedikit modern. Umpan ikan pun hanya menggunakan bulu ayam yang dikaitkan pada mata kaya. Menghabiskan waktu berjam-jam terombang ambing di lautan lepas, belum jaminan akan mendapatkan hasil seekor ikan pun. Pak Imron ini sebenarnya memang nelayan ikan tuna, dan kalau nyari ikan tuna biasanya di laut yang dalam sebelah sana. Kamu berhubung tidak punya perahu motor kental dan juga cuaca sedang buruk banget. Ombak bisa setinggi hampir 2 meter ya Pak. Dan kita dari tadi ini sekitar beberapa jam belum dapat ikan juga. Kayaknya harus pulang nih. Kami pun terpaksa pulang tanpa hasil. Sepanjang perjalanan timbul pertanyaan dalam hati kecil saya. Sungguh tak habis pikir, kenapa nelayan pulau yang memiliki panorama indah ini tidak pernah mendapat bantuan. Padahal, sejak dulu sekitar Pulau Syahrir sering dikunjungi wisatawan asing maupun lokal yang ingin menyelam menyaksikan indahnya terumbu karang laut Bandang. Meski sekarang, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bandang mengalami penurunan pasca. Terjadinya beberapa konflik berbau sarat di Pulau Ambon. Ketidaktersediaan air bersih ternyata juga menjadi masalah besar bagi penduduk Pulau Syahrir. Selama bertahun-tahun, mereka hanya mengandalkan air tadah hujan. Baik untuk kebutuhan masak dan air minum, maupun MCK dan mencuci. Beberapa kali warga mencoba untuk menggali sumur, namun hasil yang didapat selalu nihil akibat minimnya peralatan. Janji pemerintah untuk buat sumur warga pun sampai saat ini tidak pernah terrealisasi. Ini air hujan, Pak. Semua produk sini minum, masak, cuci-cuci semua pakai air hujan. Ini kotor banget, Pak. Kalau tidak dikuras dulu, Pak. Kamu dikuras, tidak takut. Tidak hujan lagi. Kalau tidak hujan lagi, takut hujan lagi. Oh, takut hujan tidak turun. Kalau ini, Pak, segini penuh, Pak. Tahan berapa lama nih? Tidak, 3 bulan. 3 bulan. Kalau tidak hujan-hujan itu, 3 bulan cukup nih kalau penuh. Oh, banyak yang ikut, Pak. Tidak, tiba-tiba. Pak ini, daun-daun, suku man, segala macam binatang ikut. Kalau buat masak tidak disaring dulu, Pak. Tidak, langsung saja. Langsung, ntar setempat. Kalau memang sini tidak ada yang suka sakit perut, Pak. Tapi minum dari sini. Tidak ada. Itu biasa kali, Pak. Saya pun mencoba merasakan kesulitan penduduk pulau ini jika kehabisan air untuk kebutuhan sehari-hari. Jika stok persediaan air habis atau musim kemarau, satu-satunya cara bagi penduduk untuk mendapatkan air adalah pergi ke sumur terdekat. Namun, sumur terdekat pun terletak di pinggiran pulau Banda Nairah yang akan memakan waktu 1 hingga 2 jam dengan berperlaku. Di tengah kondisi ombak yang cukup tinggi, untuk pengambil air, penyeberang ke pulau Banda Nairah terbilang cukup berat dan dibutuhkan tenaga 2 orang. Kondisi sampan yang mudah kemasukan air membuat saya dan Pak Imron harus saling bekerja sama agar sampai tujuan dengan selamat. Selama Pak Imron mendayung, saya harus terus membuang air laut yang masuk ke dalam sampan akibat terjangan ombak yang cukup tinggi. Jika tidak, hanya dalam waktu hitungan detik, sampan yang kami naiki bisa terbalik akibat tidak seimbang. Tanpa terasa, sudah hampir 2 jam, saya dapat Pak Imron terombang ambing di lautan. Pinggiran pantai Banda Nairah pun sudah semakin terlihat. Ternyata, sumur yang selama ini menjadi tumpuan penduduk Pulau Syahrir untuk bertahan hidup tidak seperti yang saya bayangkan. Selain jarak yang jauh, kondisinya pun sangat kotor. Tidak berbeda dengan bak penampungan air penduduk Pulau Syahrir. Ini sumurnya, Pak? Iya, Pak. Ini sama aja kayak di bak di kampung banget, Pak. Iya, Pak. Kotor begini, Pak? Habis kalau kami kotor, kita butuhkan saja waktu anak kita. Kalau tidak amin, kita tidak minum. Istri dan anak. Meski air di sumur yang disediakan pemerintah juga tidak bisa dibilang layak untuk digunakan, apalagi untuk kebutuhan air minum, namun mau tak mau, Pak Imron dan penduduk Pulau Syahrir harus menerima kenyataan ini. Terlebih, jika dinusung kemarau, sumur ini menjadi satu-satunya tumpuan warga untuk mendapatkan air. Sangat melelahkan memang, perjuangan berhubung Pulau Syahrir hanya untuk mendapatkan air bersih. Namun hal ini seakan sudah biasa, mengingat kondisi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tanpa adanya perhatian dari pemerintah keberadaan kehidupan sulit mereka. Terima kasih telah menonton!